Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan ibu disini di Asalam Education Nah kali ini ibu akan menjelaskan nih tentang keanekaragaman hayati Sebelumnya mungkin kalian sudah jelas ya dengan pelajaran yang kemarin nih tentang ruang lingkup biologi Kali ini kita akan masuk ke keanekaragaman hayati Menurut kalian apa sih keanekaragaman hayati itu? Apa yoh? Nah keanekaragaman hayati ini merupakan keanekaragaman makhluk hidup Yang dilihat dari perbedaan ukuran, jumlah, terus variasi dan banyak juga jenisnya ya Jadi bervariasi atau beragam nih keanekaragaman hayati itu Dan keanekaragaman hayati juga dikenal dengan istilah biodiversitas Nah ya kita masuk nih keanekaragaman hayati Nah keanekaragaman hayati itu menggambarkan keadaan bermacam-macam suatu benda yang terjadi Akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur maupun jumlah Hayati itu adalah menunjukkan sesuatu yang hidup Jadi keanekaragaman hayati itu adalah menggambarkan keadaan yang dibedakan dari ukuran, jenis, dan tekstur juga maupun jumlah Dengan memanfaatkan suatu yang hidup Nah keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi tiga bagian nih Ada keanekaragaman jenis, ada keanekaragaman gen, dan ada keanekaragaman ekosistem Kita bahas satu persatu Keanekaragaman hayati tingkat gen Kira-kira tingkat gen apa sih? Nah keanekaragaman tingkat gen ini adalah variasi atau perbedaan yang terjadi pada organisme sejenis Nah keanekaragaman gen ini juga disebabkan oleh terjadinya variasi dalam suatu jenis yaitu fenotip Fenotip itu adalah sesuatu yang tampak terlihat Seperti kalian kulit putih atau misalkan kalian berkulit hitam, tinggi, itu terlihat ya Misalkan rambutnya galing atau misalkan hewan Hewan itu bulunya tebal atau lain sebagainya Jadi fenotip itu adalah yang tampak terlihat Sedangkan genotip adalah yang tidak tampak terlihat Seperti sifat seseorang, sifat manusia Jadi sifat hewan dan lain sebagainya itu adalah termasuk genotip Dan ada faktor lain juga yaitu lingkungan, environment Nah itu lingkungan itu seperti gini Kalian kulit putih nih, gennya putih Tapi gara-gara lingkungan kalian misalkan kepanas-panasan Atau kalian main ya keluar terus akan menjadi hitam Itu adalah bagian dari faktor yang berpengaruh yaitu lingkungan Jadi yang mempengaruhi gen Nah disini ada contohnya nih Yaitu ada variasi ekspresi gen dari cangkang seafood Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berwarna berbeda Nah ini itu adalah bagian dari gen Misalkan kalian nih punya kakak, kakaknya tinggi, putih Tapi ternyata kaliannya sendiri itu lebih penek dari kakaknya Atau berkulit putih Jadi gen itu termasuk salah satu yang mempengaruhi sifat makhluk hidup Makanya disebut beraneka ragam Nah terus kalian suka gak sih dengan mangga arum manis? Nah pasti kalian suka ya Ternyata mangga juga memiliki beraneka ragam Misalkan nih ada mangga, ada mangga golek, ada mangga gadung, ada mangga dan lain sebagainya Kalian lihat disini ya banyak banget variasinya nih Ada yang pink, ada yang orange, ada yang hijau Bahkan ada yang kelihatan masih mentah dan udah matang ya Jadi itu sebenarnya mereka itu sama ya satu family Tapi berbeda, berbeda bentuk, berbeda variasi dan berbeda ukuran juga berbeda warna Bagaimana cara si faktor gennya itu yang mempengaruhinya gitu ya Nah kita masuk ke keanekaragaman jenis nih Nah keanekaragaman jenis itu selain dari tadi keanekaragaman gen Ada juga keanekaragaman jenis Apa sih keanekaragaman jenis itu? Yaitu keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat Misalkan tumbuhan, hewan gitu ya Manusia itu sendiri juga Nah keanekaragaman hayati tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama ataupun famili yang sama Misalkan gini Kalian tau gak sih kalau kucing berfamili dengan macan, harimau? Nah kalian lihat nih Kalian pasti gak tau kan kalau semangka itu berfamili dengan melon Kalian lihat nih bentuknya tuh sebenarnya sama Sama-sama bulat Dia berbiji juga Tapi kalau kalian lihat kan kalau semangka nih berwarna merah dalamnya Ada juga yang berwarna kuning Juga ya itu biasanya yang lebih manis itu semangka yang berwarna kuning Dan melon juga sama nih Ada yang keputihan dalamnya putih hijau Ada juga yang sudah matang itu kekuningan Nah itu sebenarnya sama Dia itu satu famili Namun ternyata variasinya banyak Ada variasi dari bentuk, ada variasi dari rasa, ada variasi dari warna Kalian ngerti ya Nah terus kalian tau juga kan misalkan si pohon kelapa Ternyata banyak pohon kelapa itu familinya Nah kalian juga bisa lihat nih tumbuhan-tumbuhan di sekitar kalian juga Ternyata mereka juga bisa nih satu famili Namun bisa dibedakan dari bentuk dan ukuran Oke kita next Nah yang terakhir ada keanekaragaman hayati ekosistem Keanekaragaman hayati ekosistem itu adalah Keanekaragaman makhluk hidup yang muncul karena kondisi lingkungan di suatu tempat berbeda dengan tempat yang lain Keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua Ada teresterial dan akuatik Apa sih teresterial? Nah ada teresterial Kalian tau gak sih teresterial apa? Teresterial Nah teresterial itu adalah Mencangkup daratan yang sangat luas Di sini ada hutan hujan trofis Ada padang rumput Ada sabana Ada gurun Ada hutan gugur Ada tundra dan taiga Jadi teresterial itu meliputi Daratan yang sangat luas Nah sekarang kita masuk nih ke akuatik Akuatik itu kebalikan dari daratan Yaitu adalah perairan atau lautan Nah kita lihat nih Nah ini ya gambarnya Nah gambar di sini termasuk akuatik Yaitu adalah perairan atau lautan Yang sangat luas juga ya Nah jadi segitu aja yang bisa ibu sampaikan Namun kalian harus ingat Ada tugas-tugas yang nanti ibu akan kasih ke kalian Yang meliputi tentang keanekaragaman hayati ini Ya mungkin segitu aja nih yang bisa ibu sampaikan Nanti akan ada tugas-tugas yang ibu akan berikan ke kalian Mengenai keanekaragaman hayati ini Nah segitu aja nih yang bisa ibu sampaikan Kalau kalian misalkan ada yang tidak mengerti Atau sebagian kecil ini sebenarnya masih materi yang awal nih Awal-awal kalian masih bisa memahami ya Karena ini mencangkup pengertian atau penjelasan saja Jadi terima kasih untuk perhatiannya Kalau misalkan ada yang belum mengerti Bisa tanya langsung ke ibu ya Sekian video pembelajaran dari ibu Cek youtube asalam Ada pembelajaran-pembelajaran yang lainnya juga Mungkin segitu aja Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!